Harga buah tomat di Merauke dalam sepekan terakhir mengalami kenaikan hingga mencapai 70 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan ini disebabkan tingginya curah hujan yang membuat kebun tomat banjir, sehingga petani mengalami kesulitan dalam memanen tomat. Untuk menekan harga, pedagang terpaksa mendatangkan tomat dari luar Kabupaten Merauke. Pasokan tomat dari Jayapura mampu menekan harga tomat dari 70 ribu rupiah menjadi 50 ribu rupiah per kilogram. Itu petani nggak bisa metik, jadi harganya tinggi. Nah kalau begini kan ini hari kan terang, jadi petani lokasi itu bisa metik. Nah terus ada kiriman Jayapura juga, nah itulah makanya harganya turun. Pedagang berharap cuaca segera membaik agar pasokan tomat kembali normal. Jessica Ardana, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.